Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Su Esyanto Saya pertama kali kita masuk ini Kita akan bicara pengertian ilmu dakwah Kalau orang-orang di luar sana banyak mengartikan ilmu dakwah Dengan berbagai macam Berbagai macam apa Pengertian saya sudah mencoba untuk menyelami Mengajar ilmu dakwah kurang lebih sekitar 30 tahunan Oke kita akan mulai dari Apa itu ilmu dakwah Dakwah itu tidak sekedar menyampaikan secara lisan pidato Dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan tulisan secara Tekstual di majalah, di surat kabar, di buku dan lain sebagainya Tapi adewa adalah merupakan proses Proses apa? Proses menyampaikan Proses penerimaan Proses internalisasi Dan proses pengamalan Penyampaian itu Atau kalau ada yang mengartikan mengajak Menyampaikan itu bisa dengan lisan Bisa dengan tulisan Bisa dengan kansling Bisa dengan layanan sosial Bisa dengan pemberdayaan sosial Dan bisa dengan memanage proses-proses itu Apa yang disampaikan Yang disampaikan dalam konteks ini adalah Ajaran agama Islam Baik yang bersebar dari Al-Quran dan hadis Maupun yang bersebar dari Pemahaman para ulama mengenai Al-Quran dan hadis itu Siapa yang menyampaikan Dalam proses itu Yang menyampaikan adalah orang Islam Muslim Baik itu kelompok Perorangan Maupun Kelompok kecil Yang disampaikan kepada siapa Kepada siapa disampaikan Adalah kepada orang lain Orang lain itu bisa perorangan Bisa individu Kelompok Ataupun kelompok besar Atau masyarakat Bagaimana proses itu terjadi Supaya terjadi adanya Perubahan Baik perubahan yang Sifatnya kognisi Perubahan yang Sifatnya afeksi Maupun perubahan yang Sifatnya psikomotor Jadi kalau orang Sudah disampaikan oleh Dai Untuk dari ajaran Islam itu Diharapan ada perubahan Perubahan Kognisi itu Dari orang yang belum tahu Menjadi tahu Dari orang yang Belum mengenal Islam Menjadi mengenal Islam Kemudian perubahan Afeksi itu adalah Perubahan Perubahan batin Bagaimana dia merasapi Bagaimana dia merasapi Menghayati Apa yang disampaikan oleh Da'i Dan perubahan yang ketiga Adalah perubahan Psikomotor Ketika sudah disampaikan Ajaran Islam Kepada orang lain itu Apakah Yang disampaikan Atau masyarakat Yang menerima itu Sudah Kemudian melaksanakan Atau hanya Hanya mendengarkan Kemudian Ditinggal Pergi Nah itu Maka Ini Ini sebagai pengertian dasar Kemudian Apa Proses itu Proses itu Tidak sekedar Menyampaikan Tetapi Sebelum ada Proses penyampaian Atau action itu Ada yang namanya Persiapan Tidak mungkin Seorang da'i Tidak mungkin Da'wah Itu dilaksanakan Secara spontan Dilaksanakan Dengan mendadak Tidak mungkin Karena Tentu kita Yang pertama Harus mengenal Siapa Yang akan kita Sampaikan Siapa yang akan kita Ajak bicara Siapa Partner Da'wahnya itu Yang kedua Dimana dia Maka yang kedua Setelah mengenal Objek Atau Subjek dua Kalau saya mengatakan Subjek dua Karena Da'i subjek satu Kemudian Madu'u itu Subjek dua Yang sama-sama Dia manusia Tentu akan Punya persepsi Masing-masing Oleh karena itu Setelah kita Mengenal Subjek Atau Masyarakat yang Akan kita Ajak Berdakwah itu Kemudian kita Mengenal Dimana dia hidup Dilingkan kota Dilingkan perdesaan Dia Kelompok pertanian Apa Pedagang Dia pegawai negeri Apa dia Pemulung Apa dia Ini Mahasiswa Apakah dia Ini Sesua SMA Dan lain sebagainya Tentu akan Punya Apa namanya Perspektif Berbeda-beda Tentang Ajaran Islam Oleh karena itu Lingkungan Lingkungan itu penting Dia ini jauh dari Dari tempat ibadah Apa dia tinggal Di sekitar lingkungan ibadah Apakah di desa itu Ada Ada tempat ibadah Agama lain Apa tidak Itu juga akan Menjadi pertimbangan Ketika kita Melakukan persiapan Kemudian setelah kita Mengenal lingkungan Dan subjek Dua itu Maka Kita menentukan Apa materi Yang akan disampaikan Tentu akan disesuaikan Dengan Kondisi Subjek Dua Dan juga Kondisi Lingkungan Dimana kita Menyampaikan Dakwah Setelah kita Merumuskan materi Katakanlah Misalnya materinya X Oke Materinya Misalnya Tentang sholat Karena masyarakat itu Butuh Apa Penjelasan Belajar Tentang Bagaimana Sholat yang Baik dan benar Menurut Tentu dan ajaran Islam Maka katakanlah Kemudian kita Berikan Materi sholat Maka ketika kita Mengajar sholat Pada anak-anak Pada remaja Pada orang dewasa Pada manula Pada orang tua Akan berbeda Caranya Maka kemudian Yang berikutnya Adalah Bagaimana kita Menyiapkan Metode Metode Harus tepat Sesuai dengan Dengan Kondisi Subjektif Masing-masing Masyarakat Yang akan kita Dakwai Tentu Kalau di Masyarakat desa Tidak akan Dengan misalnya Dengan Sorot-sorot kamera Dengan Dengan Apa Dengan Sutingan Tetapi misalnya Dengan Perakaan-perakaan Yang sifatnya Sederhana Jika di Masyarakat kota Mungkin juga Bisa menggunakan Misalnya Apa Video Misalnya Gambar-gambar Yang sifatnya itu Apa yang sifatnya itu Digital Tapi kalau di Masyarakat desa Bagaimana akan Membuat itu Karena listrik pun Mungkin belum Belum ada Sehingga harus Menyesuaikan dengan Keadaan desa Dan keadaan Jemaah yang kita Ajak Bicara itu Itu terkait dengan Kemudian Apakah ada Hal-hal yang perlu Dipersiapkan Secara Apa Secara Ini Ada enggak Fasilitas-fasilitas yang Perlu disiapkan Misalnya Ada fasilitas Misalnya Pengeras suara Salon Dan sebagainya Itu harus dipersiapkan Sebelum Dakwah itu Dilaksanakan Apakah yang Menyiapkan Itu da'i Apakah yang Menyiapkan Itu masyarakat Nanti menjadi Pembicaraan Bersama Kesetelah Persiapan itu Dilaksanakan Dengan baik Maka yang kedua Adalah action Ini proses Action itu apa Action itu Atau pelaksanaan Penyampaian adalah Akan melibatkan Semua Unsur yang Sudah kita Persiapkan Itu menjadi Bagian utuh Satu dengan Yang lain Tidak bisa Dipisahkan Antara da'i Dengan Matu Dengan Subjek dua Antara da'i Dengan lingkungannya Antara da'i Dengan Kondisi Subjektif Dari lingkungan Dari masyarakat Yang ditakajak Dan lain sebagainya Itu harus menyatu Menjadi Satu bagian yang utuh Kalau satu saja Misalnya Gagal Misalnya dia gagal Dalam Mempersiapkan Metode Ini akan Pengaruhi seluruh Proses itu Sehingga Harus diperhatikan Betul Kesiapan dalam Persiapan itu Betul-betul harus Diberhitungkan Dan bisa Dilaksanakan Dalam konteks Pelaksanaan Yang ketiga Setelah Pelaksanaan itu Action itu Kita lakukan Penyampaian itu Tidak hanya penyampaian Tapi ada Penerimaan Ada Ada internalisasi Ada Pengamalan Misalnya Katakanlah Misalnya begini Oke Materi da'wah Sudah sampai Sampaknya Seperti apa Apakah Sampaknya itu Hanya sampai Kemudian disitu Itu dia Tidur Seperti Misalnya Saya sering mencontohkan Seorang Perjaka Yang akan Menaksir Seorang Perempuan Seorang gadis pujaannya Ketika dia Memberi Sekuntum Bunga Mawar Merah Kepada Panita Sang pujaan Kemudian Dia tidak bisa Ketemu sendiri Dengan Dengan Apa Atau dia ketemu Sendiri Ketika Diberikan Setangke Bunga Mawar Merah Sampak Tapi Sampaknya Seperti apa Sampak Kemudian Setelah Perjaka itu Pulang Dibuang Di tong Sampah Maka Sampaknya Akan Muspro Mubazir Kalau Sampak Dicek Seperti apa Sampaknya Apakah Bunga Mawar Merah Itu Kemudian Dibelikan Pot Yang Bagus Kemudian Ditaruh Di pot Itu Yang Disiram Air Yang Bisa Dilihat Setiap Saat Atau Mungkin Sampak Dijium Bunga Mawar Merah Itu Itu Artinya Sampaknya Positif Artinya Diterima Dengan Baik Kalau Diterima Dengan Baik Berarti Ada Tindak Lanjutnya Diamalkan Enggak Cinta Kita Diterima Enggak Ketika Dibahkan Dibahkan Lagi Tidak Hanya Bunga Merah Tapi Mungkin Sekedar Kue Perkenalan Kue Perkenalan Kemudian Dimakan Bersama Orang Tuanya Atau Dimakan Sendiri Kemudian Kalau Kue Dimakan Bersama Orang Tuanya Dan Dia Cerita Bapak Bu Ini Ada Mas Ik Yang Datang Memberikan Ini Dengan Setangke Bunga Merah Yang Kayak Kayaknya Dia Naksir Saya Kira Kira Bagaimana Bapak Nah Ini Sudah Tindak Sudah Namanya Pendalaman Namanya Internalisasi Sudah Mencoba Mengenalkan Si Perjaga Itu Pada Orang Tuanya Pada Keluarga Besarnya Ini Artinya Itulah Setelah Itu Kemudian Evaluasi Ketika Dievaluasi Sejauh Mana Penerimaan Itu Diterima Kemudian Dibuang Dituang Sampah Atau Diterima Dibundeli Di dalam Hati Menjadi Apa Menjadi Apa Namanya Wasiat Yang Harus Dilaksanakan Dengan Baik Atau Sekedar Diterima Dan Ditumpuk Dan Ditinggal Pergi Itu Maka Akan Berbeda Kemudian Metode Apakah Metode Yang Disiapkan Sudah Sesuai Dengan Kondisi Masyarakat Yang Kita Hadapi Apakah Pengenalan Lingkungan Dan Pengenalan Subjek Apa MADU Itu Seperti Apa Apakah Sudah Pas Atau Belum Kalau Belum Evaluasi Itu Kemudian Dijadikan Sebagai Satu Langkah Untuk Improvement Untuk Perbaikan Selanjutnya Selanjutnya Harus Bagaimana Apakah Harus Ada Perbaikan Metode Perbaikan Penyusunan Materi Perbaikan Pengenalan Madu Sasaran Masyarakat Yang Kita Berdakwah Atau Apa Nah Dari Dari Hasil Evaluasi Itu Langkah Yang Berikutnya Tindak Lanjut Apa Langkah Selanjutnya Apakah Tetap Akan Seperti Kemarin Atau Akan Akan Ada Peningkatan Tentu Kalau Kita Itu Sebagai Manusia Yang Waras Yang Wajar Orang Tidak Akan Puas Dengan Kondisi Yang Kita Alami Sekarang Tentu Akan Ada Improvement Tentu Akan Ada Peningkatan Bagaimana Peningkatan Itu Kita Belajar Dari Evaluasi Itu Itu Jadi Ini Kemudian Saya Ingin Menjelaskan Ini Mengenai Bagaimana Dengan Prodi Prodi Yang Ada Tadi Kan Saya Sampaikan Bahwa Penyampaian Atau Mengajak Itu Bisa Dengan Lesan Bisa Dengan Tulisan Kalau Kita Punya Prodi KB Itu Bisa Dengan Broadcast Bisa Dengan Apa Jurnalis Tulis Menulis Itu Bagaimana Apakah Itu Masuk Ini Masuk Pada Kategori Da'wah Tinggal Bagaimana Cara Kita Menyusun Dan Menyajikan Ajakan Itu Saya Kira Begitu Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ini Menjadi Bagian Dari Proses Kita Belajar Di Fakultas Da'wah Sudusan IKS Selama Satu Semester Yang Datang Dan Semoga Nanti Kita Bisa Bertemu Lagi Pada Pertemuan Berikutnya Dan Marilah Kita Akhiri Dengan Bersama Sama Mengucap Hamdallah Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Ini Bermanfaat Bagi kita Semuanya Dan Proses Ini Menjadi Bagian Dari Amal Sholah Ibadah Kita Sekalian Demikian Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax